Intro Rilis hasil otopsi Teddy tertawa lepas hasil otopsi diumumkan ternyata Kepolisian mengumumkan hasil otopsi terhadap jenasa Ibunda Lina Zubaida yang telah dilakukan oleh Napoles, Tabes, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 31 Januari 2020 Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kompes Sabtora El Langga, Waskitoroso mengatakan hasil otopsi jenasa Lina tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya dari hasil fism didapat keterangan kondisi jenasa dalam keadaan membusuk dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kata El Langga dalam konferensi PES yang diselenggarakan di Napoles, Tabes, Bandung, Jawa Barat Jumat 31 Januari 2020 Kepolisian sebelumnya sudah memeriksa 25 saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman dari olah TKP tersebut penyidik mengamankan barang bukti seperti obat-obatan yang dikonsumsi CCTV dan tabung oksigen kemudian polisi juga mengotopsi jenasa Lina pada tanggal 9 Januari 2020 pada pemeriksaan organ dalam ditemukan adanya gambaran penyakit darah tinggi kronis hipertensi, batu saluran yang peduh, ujar El Langga sebelumnya Lina meninggal pada Sabtu 4 Januari 2020 dan dimakamkan di Makam Jalan Sekelimus Utara, Kota Bandung, Jawa Barat kemudian Putra Lina dengan mantan suami Sule Rizky Fibian melaporkan meninggalnya sang ibunda ke Polis Tabis Bandung pada 6 Januari 2020 lantaran menduga adanya kejanggalan setelah itu polisi menindaklanjuti laporan Rizky Fibian pada Rabu 8 Januari 2020 dengan melakukan olah TKP di rumah Lina Jalan Neplus Tengah Kamis tanggal 9 Januari 2020 Makam Lina dibongkar dan jenasa diotopsi usai otopsi jenasa Lina dipindahkan dan dimakamkan di ujung berung itulah guys hasil otopsi Lina terbaru ternyata Lina meninggal secara wajar dan tidak ada kejanggalan dan keganjilan yang masih tersimpan baik itu di keluarga Lina maupun di keluarga putra putri Lina dengan Sule itulah mungkin ending dari otopsi ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton